Intro Sedikitnya tujuh rumah di kawasan Gorhaji Agus Salim, Padang, Sumatera Barat, Jumat, Dinihari terbakar. Kebakaran terjadi saat penghuni rumah terlelap. Akibatnya, warga tak sempat menyelamatkan harta benda. Kebakaran terjadi pukul setengah dua dini hari, yang melalap dua rumah semi permanen dan lima rumah permanen. Saat kebakaran terjadi, seluruh penghuni rumah sedang tidur pulas. Kebaran api cepat diketahui warga sekitar, sehingga para penghuni bisa menyelamatkan diri. Namun, mereka tak sempat menyelamatkan harta benda. Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu rumah yang tak berpenghuni. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengarahkan 10 armada untuk memadamkan api. Namun, pemadaman sempat terganggu karena ramainya warga yang menonton kejadian itu. Bahkan, listrik di lokasi juga masih menyala. Setelah hampir dua jam berjebaku, petugas berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun, sedikitnya, tujuh kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Saat ini, kejadian itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Pemadaman ini, kita dapatkan masih jam 20 menit ini hari ya. Dan sampai saat sekarang, masih jam setengah tiga. Kita berlajur pemadaman. Dan pemadaman ini, kita pikirkan mungkin sampai jam tiga ini hari. Ini rumah sangat padat. Sangat padat. Penduduk rumahnya berdempetan. Ada yang permanen dan ada permanen. Dan berdekatan dengan sekolah takma ya. Apa ini SMDI ya. Nah, hangin cukup lumayan. Namun, kita sistem pemadaman, sistem isolasi. Nah, kita mengirimkan sebanyak 10 armada. Terima kasih telah menonton.